Disiakan dari kawasan komplek nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Nila channel Pangkumis berbagi dalam satu tayangan Bincang Santai bersama tim Satgas COVID-19 Desa Murul Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa bersama channel Pangkumis berbagi Edisi Senin 2 Agustus 2021 Dan saat ini di pagi yang cerah ini Pangkumis sudah ada di salah satu desa Murul Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Dan hari ini kebetulan Pangkumis mau bincang-bincang santai nih Seputar pemberitaan yang sempat tayang media online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bicara bukan kepada saya lagi Betul Betul Nampaknya ini pun pemberitaan perlu diluruskan Pak Lurah Betul Betul Karena kemarin Bangkumis sempat baca di salah satu media Walaupun nampaknya hari ini pun sudah gak ada itu Coba bisa gak sih menceritakan koronologi Satu peristiwa demi peristiwa di kampung Bapak ini Yang menyambut pemberitaan kemarin ini sangat bumi sekali Pak Lurah Perlu Publik juga mengetahui langsung kan Jangan terlihat Pak Lurah Jadi gini Sebelum Bantuan Ibu datang Kami selaku Bukan selaku kepada saya Selaku Satgas COVID Satgas COVID Biasa Yang sampai hari ini Masih berlaku Kebetulan dari Kapolsek Menelpon saya Menawarkan apapun ada bantuan Dari Dari Kapolri Melalui Kapolres Pandenglang Melalui Kapolsek Yang disalurkan oleh Babinsa Pertama itu awalnya mungkin gak ada bantuan 30 paket Awalnya Hubung saya masih peduli dengan masyarakat Saya memohon dengan Babinsa Alhamdulillah Dapat bantuan Lebih tinggi 47 paket Ya Karena Saya yakin Satu Emang mantan Lurah Betul Kedua adalah Tim Satgas Makanya Pasti tahulah Nah mungkin Pak Lurah sendiri kan Tujuannya supaya gak Salah sasaran Karena dengan Bantuan yang memang Gak banyak Tetapi tepat Sasaran Dilanjutkan Sudah gitu Saya kan manggil Keesra Keshra Betul Saya panggil Ke tempat saya Saya ngobrol dengan Keshra Saya meminta data Siapa saja yang harus mendapatkan bantuan tersebut Tetapi yang tidak pernah mendapatkan bantuan PKH Ataupun bantuan BPMT Ataupun dapat bantuan apapun Tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut Karena keterbatasan Sudah gitu Saya dakar Saya crosscheck Menjauh disitu banyak lansia yang belum mendapatkan bantuan tersebut Disitu saya bagi dengan 47 orang Nah untuk pembagian sendiri Itu terdiri dari berapa kampung yang jadi target dari tim Satgas Desa itu Alhamdulillah kemarin kita pemerataan Kita bagi semua RTR 1 Semua RTR yang mendapatkan Untuk jumlah bantuan sendiri Apa sih bentuknya? Bentuk bantuan tersebut adalah bentuk bantuan beras yang sudah dikemas 5 kg Nah beras 5 kg Nah terus kan tidak mungkin sendiri Pak Yang namanya bantuan turun ke lapangan Yang mendampingi pada waktu itu siapa? Nah kebetulan kami masih Satgas Didampingi oleh Ibu Kader Ibu Kesa Ada penulit mas juga ada Kebetulan Bapak Bapak Bisa itu Tidak mungkin tidak mengetahui orang-orangnya Masa kita ikut mengawal Jadi sebenarnya tujuannya kependulian Pak Lura sebagai tim Satgas sendiri Mengingat bantuan tersebut kan jumlahnya Ya nggak mungkin merata dalam arti jumlah seluruh penduduk muruy Betul Nah satu pertanyaan lagi nih Pak Karena memang di saat musim ya Pilkades sudah Nampaknya sudah bukan rahasia umum lagi kan Semua peristiwa dari masing-masing calon Diawasi oleh publik nih Baik oleh media pun Betul Pak Lura sendiri pernah nggak sih dalam satu penyerahan Langsung atau gimana Pak Lura sendiri? Untuk pekanisme penyerahan itu Saya serahkan kepada Bapak Bisa sendiri Ataupun kepada kepolisian sendiri Saya cuma mendampingi Mendampingi penyerahan sebabnya tersebut Tidak ada unsur dengan rasa kompanye Itu pure Itu bantuan dari kepolisian Bentuk tanggung jawab sebagai Satgas Bukan sebagai calon Walaupun hari ini Bapak Haji ini kan mencalonkan Dan saya sadar Tetapi ya mudah-mudahan Tidak mendompleng Dalam sebuah momen yang itu memang milik warga semua Terima kasih Sama-sama Pak Lura Semoga sehat dan sukses Amin Salam buat warga muruy Dari channel Bangkomis Nah Pak Mirsa Nampaknya obrolan singkat pagi ini Dengan Bapak Haji Pandi Ahmad Apandi Ahmad Apandi Yang salah memang saat ini sedang mencalonkan diri Menjadi kepolisian kembali Amin Dan mudah-mudahan Pelaksanaan Pilkades di Desa Muru ini Akan berjalan lancar Aman Dan kondusif Berharap akan memunculkan satu figur Warga muruy yang terbaik Untuk memimpin muruy ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih